Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya IDBS belajar otomotif kali ini saya sedang melakukan tune up atau carbon cleaner pada mobil Toyota Kalia tahun 2016 selain itu nanti kita juga akan melakukan cleaning total pada enjin beserta penggantian oli pada mobil ini nanti kita lihat step-stepnya apa saja yang akan kita bersihkan agar mobil ini kembali prima nah ini untuk langkah yang pertama kita sedang melakukan pelepasan busi dan pengecekan bagian busi nanti satu persatu Apakah kondisi businya masih layak digunakan atau enggak kalau misalkan masih bagus nanti kita hanya melakukan cleaning karena untuk lifetime busi itu bisa digunakan sampai 100.000 km Hai mungkin kita nanti akan melakukan cleaning karena bus ini belum mencapai 100.000 km Hai Nah setelah itu setelah busi terlepas kita bisa semprotkan ruang bakar dengan cairan carbon cleaner ini bertujuan untuk merontokkan karbon yang ada di ruang bakar yang bisa menyebabkan knocking pada enjin sehingga menurunkan performance pada tenaga mesin itu sendiri Hai tapi perlu catatan sebelum kita melakukan cleaning ruang bakar sebaiknya mesin ini dihidupkan sehingga nya agar enjin ini panas terlebih dahulu agar karbon yang di dalam ruang bakar itu mudah rontok saat kita cleaner Hai untuk langkah selanjutnya pada busi yang sudah terlepas kita bisa cleaning juga dengan cairan carbon cleaner tadi juga bisa kita sikat agar lebih bersih Hai kemudian kita nanti akan membersihkan injektor nah ini injektornya sudah terlepas nanti kita coba cleaning satu persatu injektor ini agar potoran atau yang bisa menghambat di lubang injektor itu bisa bersih untuk Hai untuk throttle body juga kita lepas intek juga kita lepas harapannya nanti semua bagian engine itu bisa bersih semua Hai ini salah satu contoh cara cleaning injektor yang saya lakukan dengan cara menjumper injektor ke aki karena apabila tidak dikasih tegangan injektor itu tidak akan membuka falapnya Hai ini hasil finish carbon cleaner tadi bisa kita lihat pada bagian kenal pot itu mengeluarkan asap putih yang artinya kotoran yang sisa-sisa kotoran yang ada di dalam mobil tadi sudah bisa keluar semua melewati exhaust manifold atau kenal pot kemudian kita bisa trial di jalan apakah hasilnya memuaskan atau tidak kita keras gak teman banget kan gue